Seorang wanita menjadi korban perampokan di rumahnya sendiri yang berada di Desa Mekarbaru, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kuburaya pada Minggu 26 Februari 2023. Aksi perampokan itu sendiri terekam kamera CCTV rumah korban. Terlihat pelaku seorang pria menggunakan jaket membawa parang mengejar korban di dalam rumahnya hingga korban terjatuh. Nita, 23, saat membuat laporan di Polres Kuburaya menyampaikan bahwa perampokan tersebut terjadi pada Minggu 26 Februari 2023 malam. Saat itu dirinya sedang sendirian di rumah. Pada sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat dirinya hendak mencuci tangan di dapur rumahnya. Saat itu tiba-tiba pelaku sudah ada di depan pintu belakang rumahnya. Saya mau cuci tangan saat itu. Tiba-tiba pelaku itu masuk dari pintu belakang langsung menyergap saya. Lalu saya berusaha lari ke kamar tetapi saya terjatuh di depan kamar, ungkapnya. Ketika dirinya terjatuh itu, pelaku langsung meminta uang kepada korban. Dia tidak mengancam mau membunuh. Tetapi parangnya itu dihadapkan ke arah saya. Saya disuruh diam. Sama dia langsung minta duit. Saya langsung kasih duit sekira seratus delapan puluhan ribu rupiah, katanya. Korban sempat ingin memberikan handphonenya kepada pelaku. Namun ia mengatakan pelaku menolak mengambil handphonenya dan memilih hanya mengambil uang. Saat kejadian, kakak ipar korban yang tinggal di depan rumah korban sempat datang dan menanyakan kondisi korban. Namun saat itu pelaku masih berada di dalam rumah dan mengancam korban. Sehingga korban menjawab pertanyaan kakak iparnya itu ada tikus masuk ke rumah. Kemudian, saat pelaku lengah korban sempat berusaha merebut parang yang dipegang pelaku dan terjadi aksi saling tarik. Korban yang berteriak kencang sembari berusaha merebut parang membuat pelaku panik dan langsung kabur melalui pintu belakang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton!